Rino, pesannya tentang jersey baru? Jersey baru mungkin seluruh pemain juga. Gak terlalu mikirin gimana-gimana, cuma kita main ya. Buat main mau gimana lagi. Boleh cerita tentang karir kamu sejauh ini di Belgia, sekarang ada Shane juga, ya Sandi sama mereka. Ya mungkin lebih dekat dengan mereka juga. Kita sering juga kontak-kontakan, sering. Kita juga sering ketemu, lumayan sering. Jadi sangat seru ada teman juga dari nasional tim sendiri kan, jadi bagus. Selama Ramadan, porsi latihannya ada yang berubah gak di masjid? Selama Ramadan, sejauh ini saya masih dua hari dan sama-sama aja sih, gak ada yang berubah. Mungkin perbedaan lawan Vietnam apa sih ketimbang negara-negara Asia, negara-negara lainnya mungkin lebih tinggi tensinya? Ya mungkin lebih pressure juga, apalagi kita se-ASEAN sendiri, jadi harga diri juga, terus kita juga gak mau kalahkan sesama-ASEAN. Dan kita sering ketemu Vietnam juga, kita juga, kita putus rekor yang jelek waktu di PL Asia. Sebelum-sebelumnya saya ketemu juga sering kalah tapi, ya kita cuma mempertahankannya dan kita usahakan yang terbaik untuk Indonesia. Lino, kemarin udah sering ngobrol sama J.I.D.S. J.I.D.S. memang dia baik, dia mungkin lebih pemengalaman daripada saya, dia sering ngasih masukan dari belakang, khususnya dia dari belakang dia bisa melihat ke depan, jadi dia memberi masukan seperti ini, 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 dan itu sangat-sangat baik buat saya dan saya nerimanya sangat juga. Hal yang baik, apa yang pernah, yang sudah kamu capai sama D.I.S. dan tantangan terbesar sejauh ini sama D.I.S. Itu menjadi sangat baik, sangat luar biasa soalnya kita bisa berkompetisi dengan baik di timnas dan menaikkan level timnasnya semakin baik. Jadi nggak ada masalah bahasanya itu sih. Lino, di dua pertandingan D.I.S. atau tidak main sadangan, apakah itu akan mempengaruhi kondisi pertandingan besok? Menurut saya bisa mempengaruhi, bisa nggak, tapi tergantung orang menanggapnya gimana. Kalau saya, saya biasa aja soalnya di latihan memang porsinya cukup buat saya dan saya juga selalu menunjukkan latihan. Dan ya kalau main nggak main ya tergantung pelatih ya. Dan kita juga di D.I.S. juga kita mau promosi juga itu cukup sulit buat saya, apalagi sebelumnya saya ada cedera dua bulan, jadi ya lumayan ngejarnya lumayan berat juga. Saya mengerti itu, nggak apa-apa. Jadi pencetak lu pertama di Piala Asia mungkin sedikit boleh share kebahagiaan kamu? Ya yang pasti bahagia, bangga, apalagi buat saya bisa mencapai seperti ini, ya saya cuma butuh konsistensi untuk kedepannya aja sih. Bagaimana tentang keeper baru Vietnam, Lino pernah ngadepin dia juga? Ada perubahan yang signifikan nggak buat defense lain di Vietnam? Keeper nggak bisa bicara lebih sih, ya sama-sama aja.